oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman nah kali ini saya ingin berbagi ilmu ya sekaligus ini nanti saya perbaikan ini motor saya sendiri ini buat perjalanan jauh minimal sehari itu bisa sampai 50 km ya sampai 100 itu dalam waktu 2 hari sehari ya sampai 50 km lebih oke teman teman jadi ini saya mau berbagi tips ilmu dan pengetahuan ya kita sama sama berbagi ilmu lah biar teman teman tau ya oke jadi untuk saya ini ngejim ini saya udah bongkar sebelumnya saya gak video ini ya karena ini saya udah apa teman teman ya pokoknya pikirannya udah kacau teman teman ya pasti nanti habis banyak padahal ya saya service sendiri ya tapi mau gimana lagi udah menerusak ya udah nasib ya ini waktu di jalan saya jalan ya malam malam teman teman ya itu saya jalan tiba-tiba rantai nya bunyi ya rantai kerengnya bunyi aduh bunyi bunyi keras gitu ya nah tapi itu salahnya saya waktu bunyi gak saya langsung matiin ya waktu mesin hidup itu gak saya langsung matiin saya keras terus nah jadinya lama-kelamaan bunyi nya tambah keras ya nah itu masih bisa jalan ya posisinya posisinya masih bisa jalan tapi dia bunyi bunyi keras ya itu ratai-tatai nya bunyi ya nah terus tiba-tiba saya matiin kontaknya ya terus saya kebetulan itu saya di tempat temen ya dan telefon temen suruh apa jemput saya dijemput ke rumah temen saya ya itu saya bongkar nah ternyata di bagian rantai topnya ini udah lompat topnya ya jadi pas posisi top ini ya nah ini kalau kita topin itu pas berubah itu itu pas top ya nah disininya itu udah apa di gigi gigi sentrik rantai kelepnya itu udah berubah jadi dia gak bisa hidup lagi jadi kayak gitu jadi intinya ini pengalaman saya ya temen temen ya nah itu juga kenapa saya mau bikin apa tip dan eh biar temen temen tau ya kalau motor gede Bixen Mega Pro atau yang udah apa R15 itu yang udah mesin berdiri ya mesin tegap itu kalau semua mau bunyi gede-gede aneh ya karena motor jalan jauh ya itu mendingan langsung dimatiin lah ya jangan digas jangan digas maksudnya biar kelihatan suaranya apa gitu ya mendingan temen temen langsung dimatiin jadi biar gak parah seperti ini nah kenapa saya bilang parah jadi kayak gini ya ini kendalanya tuh karena ini ya penekan stasionernya nah ini ini pernya patah nah saya contohin ya yang lama mana ya nah ini nah ini yang lama temen temen ya nah ini kan di dalam ada pairnya ya nah saya contohin ya saya contohin di dalam ini ada pair harusnya dia balik sendiri ya nah ketika kita putur ke kanan nah ini kan nah ini kan dia akan naik ya saya lepas dia akan lonjok nah ini lonjoknya tuh udah lemah nah ini pengaruhnya yang karena lantai katanya kendor tipe-tipe kendor sendiri ya jadi dia kan langsung motor itu bunyi lantai katanya langsung kendor terus bunyi ya bunyi parah tapi saya gas gas terus gak saya lepas gasnya gak saya matiin langsung ya itu berakibatnya patah temen temen ya jadi kayak gini jadi yang kena ini saya fokusin tuh ngulas baret ini udah saya ambas lagi tetep aja bunyi ya gak mau cukupnya dikit ya tuh baret terus piano saya udah ganti udah kemana tadi pianonya pianonya itu saya ganti itu masih yang udah gak bunyi ya tadinya bunyi terus saya ganti nokonas semuanya saya ganti pertama itu saya ganti pianonya aja tetep bunyi ya tetep komeditik hidupnya juga susah karena nokonasnya juga udah maret saya ganti juga nokonasnya itu tetep susah hidupnya nah saya ponis langsung saya bongkar aja bagian texelnya ternyata kenapa ternyata clapnya tuh bengkang nanti saya liatin ini saya liatin dulu bagian pistonnya dulu temen-temen ya nah ini yang sebenarnya waktu macet malam-malam nih saya ya saya gas terus karena dia lantai clapnya kan kendol ya jadi dia lompat topnya terus clapnya numpurin ya tuh kelihatan gak temen-temen tuh ya tuh ya kelihatan bekasnya ya tuh nah itu makanya saya berbagi tips kalau temen-temen punya kendala kayak saya tiba-tiba bunyi sesuatu apa-apa ya di jalan kalau saat berkendala jalan jauh itu langsung dimatikan jangan langsung digas itu bahaya nanti bisa semuanya ya ganti jadi malah luarin biaya lebih gede jadi ini kan tips ya nah cuma gara-gara ini temen-temen ya cuma gara-gara penekan stesenar rantai clap atau rantai keting ini bermasalah itu sangat berbahaya temen-temen makanya jangan sepelein penekan rantai clap ini kalau udah kendor jangan dibikin apa dia kalah-kalah ya atau udah buruk udah dibikin-bikin apa gitu itu jangan sepelekan ya kalau pada motor biksen atau mega pro yang motor-motor apa biasa itu ya karisma atau 125 itu kalau udah ini gak main itu jangan sepelekan ya nanti bakalan fatal semuanya bakalan diganti kalau kita mengabaikan kendala yang sepele ini sepele temen-temen ya tapi ya ini jadi ini kayak motor saya ini ya temen-temen jadi banyak yang diganti banyak biaya juga ya oke saya liatin dulu di bagian clapnya itu bocor makanya hidupnya susah nah ini temen-temen ya ini bagian texel ini ini perpak juga ini juga saya bongkar pas kebetulannya saya bongkar saya juga sekalian ya ini saya mau berganti perpak juga ini udah parah ya bolong-bolong ini kalau motor radiator kayak gini itu harus diganti jangan dilem karena ini udah parah ya tuh dan ini parah kayak gini ini bisa merosak mesin temen-temen kenapa karena dia airnya bisa masuk ke bagian blok ya bagian pembakaran bagian buring ya dan ini kenapa saya bilang ini tadi nomor ya oke ini bengkang dikit kayaknya oke saya coba tes pakai bensin ya dari kebang in oke ini keren ya tuh saya kasih bensin tuh teman-teman tuh ya bocor teman-teman ya nah makanya dia hidupnya susah jadi saya udah ganti piano penokon as itu udah gak bunyi tapi kok hidupnya susah sampai saya bersihin lagi bagian full pump juga saya bersihin memang ya di belakangnya itu ada airnya cuman biasanya itu jarang kalau susah hidup ini cuma berbeti-berbeti itu ya kalau pada full pump masih normal ini kok susah hidup nah saya surga saya bongkar bagian texel labnya ya pasti ada yang bocor atau gimana ya ternyata bener kayak ya nih labnya bocor oke jadi ini yang in ya dua ini mungkin yang nombor yang parah ini ya oke karena ini in yang atas ya jadi tadi kelihatan yang nombor itu bagian atas ya jadi ini mungkin bengkang makanya dia susah hidup hidup cuman susah oke ini saya mau segir ulang saya coba lihat stopnya masih bagus saya bengkang kalau masih bagus saya segir ulang kalau nanti saya ganti ya oke teman-teman nanti ikuti terus videonya sampai selesai ya sampai nanti gimana hasil selesai segir ulang terus pasang-pasang-pasang selesai hidupin ya oke oke teman-teman ini udah saya segir ulang ya dan klapnya ini saya ganti ini yang in ya yang kembangan bengkang ini saya masih sisa satu kemarin saya punya ya satunya tuh in sama X ya saya udah ada stoknya kemarin kan masih sisa satu ya karena waktu dulu tuh pas neger ulang itu ada yang aus bagian sini ya nah ini saya ganti ada satu pasang satu on ya jadi jadi satu pasang merek denso ya merek jepangan oke dan satu ini kemarin saya beli sama ya ini satu pasang nah ini ya ini baru nah ini yang apa penggang dua nah jadi yang ini sedikit ya penggang dikit jemang kan walaupun dia segir ulang masih bisa tapi tetap saya ganti ya teman-teman ya oke udah saya segir ulang udah saya tes mau kasih saya kasih bensin ya diatasnya nanti ada rembes apa enggak ya kalau enggak ada berarti udah oke ya nah ini kemarin clip yang udah saya ganti nah ini ini kelihatan penggang dikit nah ya saya zoom dulu saya fokusin bisa nah dibikin sini ya terlihatan penggang dikit nah kalau di ruang sebenarnya bisa cuman dia lama terus enggak tahu awet apa enggak ya kalau menurut kayak gini fixen ya itu harus diganti karena kalau enggak diganti pantal ini yang gede ini saya habis kukul-kukul ya tapi tetap aja enggak bisa lurus kasih ya intinya ini penggang ini harus diganti teman-teman ya kalau yang ori itu satunya ini 100 100 ribuan lebih ya ini saya ganti yang mark Jepang jadi mini budget ya oke ini saya mencoba kasih bensin ya remes atau enggak nah kita kalau ngecek sekiran kita pakai bensin kayak gini ya pakai ban bakar trot atasnya oke teman-teman nah ini sudah saya kasih bensin ya sudah saya kasih perpelet oke nah ini kalau kita kasih kayak gini terus ada yang rembes nah ini ini kan enggak ada yang rembes ya itu ya kalau berarti sudah oke ya oke teman-teman ini tinggal saya pasang terus terakit nanti saya tes hidupin gimana ya oke oke teman-teman ini sudah selesai ya pemasangan ya ini enggak saya lihatin pas pemasangan karena ya di video selanjutnya sebelumnya itu udah pernah saya kasih tau ya secara pemasangan pada monster fiction nonton as piano semuanya setel ulang clap top kan ya itu udah ngerti ya di video sebelumnya udah ada jadi ini langsung kita langsung tes ya nah ini saya mau kasih tau dulu ini yang part-part yang diganti nah ini ya nah ini jadi ini udah kemakan partnya yang saya ganti ini lahar dalam nonton asnya ini yang kecil ini oblak ya nah nonton asnya juga udah kena nah ini kenapa kena karena waktu tes jenernya ini apa tidak fungsi nah dia membabi buta ya jadi clapnya itu kadang ada yang renggang ada yang kenceng banget gitu ya jadi dia nonton nonton as jadi waktu jalan posisi panas ya dia kemakan ya oke jadi kayak gini jadi kemakannya itu gak terlalu kelihatan ya ini kaset mata kalau langsung ya itu kelihatan kalau di video itu gak terlalu kelihatan jadi kayak gitu ya ini babnya dan piannya juga kena ya dan aslinya juga pada apa ini ya pennya itu harusnya minta ganti ya cuman ini masih agak lumayan bagus jadi mungkin yang saya cari ini yang olinya ya karena saya cari yang olinya gak ada adanya yang jepangan itu saya mending gak usah ganti dulu ya jadi saya ganti yang rollor ini aja ya piano aja ini kelihatan ya rollornya ini kelihatan ini agak baret dan agak goyang dikit sih ya oke jadi ini yang saya ganti dan ini gara-garanya ini ya teman-teman ya nah jadi makanya teman-teman jangan sebalikkan penekan rantai keteng atau namanya penekan stationer ini jangan disebalikkan kalau udah agak rusak jangan ditambah-tambah kayak gini teman-teman ya itu ya berbahaya ya berarti kalau udah tambah kayak gini antara ini yang dengan normal atau rantai ketengnya udah kendor ya oke jadi ini pokoknya udah selesai saya pemasangan ya udah saya pasang semua udah selesai ini ya udah saya pakai langsung tes seharian ya ini habis hujan jadi kotor oke ini langsung saya hidupin ya oke jadi langsung langsam ya jadi langsam enak ya oke teman-teman jadi udah oke ya ini gasnya ada saya pasin di tandanya itu kan 1,2 ya ini 1 1000 RPM ya itu udah pas ya oke kita coba ya oke saya matiin dulu ya oke teman-teman jadi ini udah oke ya udah mantap nah sebelumnya itu kan oh iya lupa itu klepnya juga saya ganti ya nah itu klepnya gak tau kemana udah saya singkirin karena klepnya tuh bengkang ya jadi yang bengkang tuh semuanya bengkang jadi saya apa ganti ya itu saya udah tunjukin ya di videonya yang waktu penggantian sekir klepnya tuh terus pengetesan klepnya yang bocor ya oke jadi ini bekasnya itu gak saya liatin itu udah saya ganti udah saya singkir pulang semuanya ya itu saya juga ganti nah itu yang bikin motor gak bisa langsam ya nah itu ternyata bengkang ya klepnya nah itu jadi kalau permasalahannya sebenarnya cuma ini tapi bikin fatal kalau kita mengabaikan oke teman-teman dan permasalahan-permasalahan motor itu semuanya berbeda ya itu ada yang ini kan karena utama ya penekan ini utama ya itu kalau rusak itu ya bikin motor teman-teman jadi kayak gini kayak punya saya kayak gini ya jadi kalau teman-teman punya motor kendala pada tensioner itu jangan disebelikan ya teman-teman buru-buru diganti lah jangan apalagi untuk perjalanan jauh ya itu sangat berbahaya ini saya perlihatkan ya ini pengalaman saya untuk biar teman-teman semua tahu ya fungsi utama dan kendala kalau penekan rantai klepnya itu bermasalah atau udah rusak itu sangat berbahaya kalau pas kita di jalan jauh atau perjalanan jauh itu berbahaya oke jadi ini oke ya semoga ini bermanfaat ya semoga teman-teman semua tahu lah ya karena saya berbagi video ini supaya teman-teman tahu ya jangan sampai mengalami seperti saya ya oke semoga bermanfaat ya sekian dulu videonya sampai juga di video selanjutnya jangan lupa like ya dan share kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya oke saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh